Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman jadi di video kali ini rencananya saya mau sedikit modifikasi di sepeda sayur saya ini jadi saya mau mengganti setang standarnya yang seperti ini dan rencananya saya mau ganti ke setang model kupu seperti ini Hai Oke jadi kita lihat aja seperti apa hasil dari sepeda sayur diganti setang variasi model kubu-kubu Hai Oke kita lanjut ke proses perakitan hai 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 jadi oke teman-teman ternyata setelah setangnya dibongkar di bagian dalamnya itu cuman ada as sepanjang yang ini teman-teman jadi kalau setang kupunya dipasang sepedanya jadi kelihatan pendek teman-teman gimana mak ke pasar jadi barusan saya minta saran sama temen karena temen saya pun bingung hasilnya bagus apa enggak sampai-sampai saya ngeluarin sepeda teman-teman sepeda super Oh lihat oh sepeda super teman-teman jadi mungkin sementara saya pasang seperti ini dulu kita lihat coba jalan seperti ini ia hai 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 selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi tadi kan udah saya coba pasang ternyata setangnya itu kurang tinggi teman-teman dilihat sama dicoba pakai itu kurang nyaman jadi rencananya ini setang aslinya mau saya potong segini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini hasil akhir dari pemasangan setang di sepeda sayur kalau ini penampakan dari depannya gak banyak berubah ini kalau dari belakang jadi tadi saya udah coba pasang tapi tidak pakai tambahan as ini itu kesannya ini setang terlalu pendek teman-teman jadi saya kasih as lagi supaya setangnya lebih naik ini potongan as dari setang aslinya itu yang aslinya sudah saya potong ini penampakan hasil hasil dari setang kuku di sepeda sayur oke kita tes jalan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.